Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya guys Cak Mujib gimana kabar teman-teman semua Semoga sehat selalu dalam Mendungkan Allah subhanahu wa ta'ala Dijauhkan dari segala mara bahaya Malapetaka bencana dan bala Serta berbagai macam penyakit Amin amin Oke guys disini ada sebuah request Daripada kawan-kawan sekalian di instagram Yaitu nasihat Jackie Chan Untuk Nabil Ahmad Ustaz Don Daniel Oke langsung saja guys kita upload videonya Let's go Satu cerita kepada kamu semua Tuan-tuan ayah anda namun anda sekalian Ada seorang kawan kami Nama dia Nabil Ahmad Raja Lawak Oke pelawak ya Nabil Ahmad Raja Lawak Saya rasa semua orang kenal kot Takkan tak kenal pula Kalau tak kenal yang tu dia duduk Gua mana tu Nabil kawan baik saya Suatu hari dia cerita dekat saya Dia kata Ustaz Don Saya nak cerita dekat Ustaz Don Macam mana pengalaman saya berjumpa dengan seorang lelaki Yang bagi inspire dalam hidup saya Okey So saya kata cerita lah saya nak dengar Dia kata peristiwa ini berlaku di US Masa Nabil Saya just remind je lah Di US Dia ada satu Tak tahulah kalau Haji dengan Hajah tak Tak tahu tapi tak apa benda ni Bukannya Fardu Ain Ada satu Anugerah dekat luar negara Nama dia Oscar Ini kalau Haji-Haji tak tahu Tak apa tau Oscar ni bukannya Peristiwa Isra Merak Bukan Dia bukan Fardu Ain Dia hanya maklumat sahaja Oscar ni adalah Anugerah tertinggi Untuk orang-orang yang duduk dalam dunia Perfilman Nyanyian, lakonan dan sebagainya Oscar ni yang paling tinggi sekali Siapa dapat ni Macam kalau belajar dapat Profesor Emeritus lah Ha ni Okey Ni berlaku tahunan Seluruh dunia akan pergi tangga sini Antara orang yang diberikan peluang Menjadi pengacara Untuk liputan peristiwa ini di US Adalah Nabil Dia sempat pergi Dia sempat pergi Dia cerita pengalaman dia Dia pakai suit Pukul berapa Kena sedia Terberdiri dekat situ 12 jam Nak tunggu Dia buat kita macam hamba Dia kata Sebab kita seronok sangat Menghambakan diri Dengan artis dan sebagainya Okey Dia bagi kita jadi macam hamba Ni dia cerita kat saya Dia bagi kita jadi macam hamba Berdiri lama Sementara nak tunggu Ni artis-artis ni nak main Dia kata teruk Kita dilayan Sebab kita seronok sangat Sekali lagi Mangsa keadaan Nabil kata ustaz Dah lah artis-artis yang mana ni Berlagak di pabuk anak ni Yang maksimal-maksimal Dia tak mau Dia tak mau dengan kita Dia duduk cerita luka tu Dekat tengah-tengah tu Saya nampak satu orang Tahun 2016 Ada satu orang dapat anugerah Oscar Orang Asia Nama dia Nama dia Jackie Chan Jackie Chan Ni sekejap lagi Saya nak jerit sikit tau Haji Ajar ni Duduk terkejut lah Baby tiduk lah Allah Labah Saya cuba kontrol Nabil letak Saya duduk kat kandang ni Dia letak macam kandang tau Saya duduk duduk kat kandang tu Saya nampak Jackie Chan Saya jerit panggil Jackie Chan Jackie Tak okey eh Right Nampak adik tu dia terkejut tadi Jackie Jackie Yang Jackie Chan duk cari Sapa dia duk panggil Ni Nabil angkat tengah Jackie Asia Asia Nabil sertakan saya Dia buat luka tu Saya cakap Saya berlaku yang sama Asia Asia Dia buat luka tu Jadi Jackie Chan nampak Ada orang kat ujung tu Duk sebut Asia Asia Itu Jackie Chan tanya dia You are from Asia Lepas tu Nabil kata Yes Asia Jackie Chan kata Dekat dia You wait there I come to you Oh Dia main Itu Nabil kata Beza usah dengan orang lain Orang Asia ni Allah Ta'ala bagi kat kita Luka tu Dia main Lepas tu kalau orang Asia Yang mana belagak ni Rasa silap dah rahut Hmm Dia main Kita tak boleh buang masalah Pagang mikrofon ni Jackie We live from Malaysia What do you want to say To Asia What do you want to say To Asia Pak bagi mikrofon Jackie Chan jawab Simple lah Apa dia kata Dia pesan kat kita Ni Jackie Chan tau Bukan Rasulullah Rasulullah pesan Lebih besar daripada tu Tapi nak bagi yang Jackie Chan Kalau Jackie Chan yang tak dapat Macam mana nak faham yang Rasulullah Betul Apa Jackie Chan kata Jackie Chan kata Don't go for Oscar Maksudnya Jangan terkejar-kejar Oscar Dia kata luar tu Do your best Oscar will come and find you Jangan terkejar-kejar Oscar Buat sungguh-sungguh Sampai masa Oscar sendiri Akan cari hang Wow Itu je Jackie Chan pesan Jackie Chan pesan Kak Gita Awak Rasulullah tak pesan Kak Gita Tadi dah baca ayat Quran lah Sebab itu saya pesan Kepada pelajar-pelajar Abang Apa saya kata Jangan mengejar kejayaan Betul Bila kita mengejar kejayaan Kita akan menipu dalam periksa Betul Kita akan buat apa saja untuk kita berjaya Hatta kita sanggup lawan cikgu Janji aku boleh jawab periksa Sebaliknya jadilah orang berjaya Kejayaan akan sampai dekat kita Betul Jangan mengejar kecemerlangan Tanya ayah-ayah ibu-ibu yang ada di sini Yang duk kerja Yang ada anugerah pekerja cemerlang Kalau mengejar kecemerlangan Menipu dalam kerja Tikam orang daripada belakang Makan orang daripada belakang Makan duit yang tak elok Semua untuk nak dapat kecemerlangan Betul Sebaliknya jadilah orang cemerlang Kecemerlangan akan sampai dekat kita Betul Tengok saya Saya rasa semua orang tahu Kenai Hafiz Syahrin Hafiz Syahrin Bawa motor GP Tak apa kakak kalau kenal bagus It's okay No problem Abang Kakak tadi dia kenal Hafiz Syahrin Kalau hampa takak bawa RXZ Jangan ada harapan lah Padamkan harapan tu Dia nak orang yang bawa Seribu sisi Okay Abang Tengok sini Kakak Hafiz Syahrin Dia nak bawa motor besar dia tu Dia nak naik Saya akan buat program dengan dia Saya tanya dia Sembang dengan dia Dia nak bawa motor tu Motor tu berat Motor tu dia nak bagi stable Paha dia Boleh tahan motor tu Masa dia turun Dia turun Dia nak make sure Dia boleh tolak balik motor tu naik Dia nak tahan Kaki mana? Duk bawah Kaki duk ada atas motor Nak Nak injut dia ni atas balik Nak turun balik tarik Paha kita ni kena kuat Apa dia buat? Tiap-tiap hari Lepas semayang Tiap-tiap hari Selepas semayang subuh Kayuh bicycle 150 kilometer Masya Allah Perjuangan Betul Betul Jangan tengok Ustaz Don cakap Lancak Teror Ini jam Saya Sini daripada pukul apa tadi Tadi pukul 9 Dengan apa kan? 9.20 10.20 Dah sejam Jam ceramah saya Ini dah belasan ribu jam Belasan ribu jam Saya bicaramah Betul Bukan baru 10 jam Bukan 100 jam Belah ribu jam lah Saya ceramah Mana ada benda senang Saya tak tahu Siapa yang ajak kita Nak senang Kecuali Kita duk baca dalam Instagram dengan Facebook Betul Nak senang dalam hidup? Ingin menjadi jutawan? Wallah Wallah Abang Kakak Saya Berpeluang Jumpa orang-orang Yang Millionaire Yang serious Millionaire Yang ada Bisnes banyak Yang ada Dia pahamai Beritahu dekat saya Dia berkata apa? Ustaz Tolonglah Beritahu ke anak-anak ni Jangan percaya orang-orang yang kata Nak jadi jutawan dalam usia muda Nak mudah jadi jutawan Dia kata Kami yang jadi jutawan Kami kata Macam mana budak-budak ni Boleh jadi jutawan Dalam keadaan senang Orang millionaire Billionaire boleh heran Macam mana Budak hari ni Boleh kata Mudah jadi jutawan Yang peliknya Hak yang pandai-pandai ni Boleh terpengaruh Dengan kata-kata macam tu Oke Wallahualam Oke guys Sudah selesai videonya Itulah penyampaian Daripada Ustaz Don Daniel Yang mana Saya ngefans banget Masa-masa Saya di Arab dulu lah Di Madinah Di Mekah Selalu Tengok video Daripada Ustaz Don Daniel Dan sedikit belajar Daripada Bahasa-bahasa Malaysia Daripada Ustaz Don Daniel Dan apa yang disampaikan Itu memang Sangat-sangat Bagus sekali Yang disampaikan Ada Ustaz Don ini Sampai kepada kita Macam tu Dan Ya Nasihat Jackie Chan Pada Nabil Ahmad ini Masya Allah Jadi memang betul lah Pesan yang Harus kita Tanamkan dalam diri kita Dan jiwa kita juga Bahwasannya Jangan terkejar-kejar Kepada penghargaan Kejayaan Tapi Buatlah Sungguh-sungguh Apa yang sekarang Kita buat ni Insya Allah Kejayaan akan Mai kepada kita Akan datang kepada kita Macam tu So mungkin itu Sejak video kali ini guys Semoga bermanfaat Menambah wawasan kita Semua Menambah pengetahuan Dan keimanan kita Kepada Allah SWT Jadi kalau kita Nak kejar syurga Maka buatlah Sungguh-sungguh Apa yang diperintahkan Oleh Allah SWT Dan jauhi Apa yang dilarang Oleh Allah SWT Insya Allah Kita mengharap Rida Allah SWT Maka insya Allah Insya Allah Insya Allah Dengan penuh pengharapan Allah akan berikan syurganya Kepada kita semua Dan mengampuni Semua dosa-dosa kita Amin Amin Ya Rabbal Alamin Oke itu saja video kali ini Dan jangan lupa untuk Like, share, komen, dan subscribe Dengan saya Dan juga Khalifah Untuk semua Official Dan buat teman-teman semua Jangan lupa bahagia Doakan selalu kedua orang tua Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Mohon maaf apabila ada salah kata Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton